Apa yang dicapai Aldi Tahir saat ini karena dia mengamalkan bab 6 Anda menang undian dari buku The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Hossel Apakah itu benar adanya? Ketemu lagi sama gue Ricky Rahim yang doainnya ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan musik Kalau perkara Aldi Tahir bisa jadi pusat perhatian saat ini ya Karena dia melakukan apa yang ditulis sama Morgan Hossel di buku The Psychology of Money Kayaknya sih enggak ya Nah kenapa gue mikir kayak gitu? Karena gue lagi baca buku The Psychology of Money Ini bukunya Balik tuh Ya, buku bagus Dimana di bab 6 secara garis besar Ngomongin tentang banyak dari tokoh dunia yang berhasil setelah mengalami banyak kegagalan Dimana mereka enggak pernah berhenti untuk konsisten berusaha Sampai menunggu salah satu upaya usaha mereka ada yang berhasil Yang akan membuka jalan untuk kesuksesan lainnya Mereka juga menganggap kegagalan adalah hal yang biasa aja Salah satu contohnya Warren Buffett Salah satu orang terkaya di dunia Dia punya 400-500 saham sepanjang hidupnya Dan yang berhasil menghasilkan sebagian besar uang yang dia miliki sekarang Asalnya cuma dari 10 saham aja Jadi enggak semua investasinya dia berhasil Malah kalau dilihat Hanya sebagian kecil aja Tapi dari sebagian kecil itu Tidak bisa menghalangi dia untuk menjadi salah satu orang terkaya di dunia Terus gue cocok lo gila ya Jangan-jangan Aldi Tahir menerapkan prinsip ini Dia kan sekarang Apa aja dibikinin lagu tuh Tanpa memperhatikan kaedah rekaman pada umumnya Yang penting rilis aja sebanyak-banyaknya Kalau gue liat dari DSP Digital Streaming Platform Total rilisan Aldi Tahir ada 41 lagu Dari tahun 2017 Ini secara jumlah produktif banget Tapi untuk kualitas Ya subjektif ya Silahkan nilai sendiri aja Untuk ukuran hasil secara popularitas bisa dikatakan berhasil Semenjak masa pandemi dia Bisa mencuri perhatian banyak orang Baik dengan jargon dia yang segala macem lo bisa temuin di social media Ataupun lagu-lagu yang kesannya spontan Yang dia bikin dari beragam fenomena sosial yang ada di Indonesia Tiap gue buka social media selalu ada kemunculan dari videonya Aldi Tahir Jadi bisa dibilang salah satu indikasi untuk dia sukses secara popularitas udah terpenuhi Mungkin bisa dibilang pecah telurnya pas dia bikin lagu Nisha Sabian Ini analisa gue aja ya Lagu yang kocokan gitarnya mirip lagunya Fate dari George Michael ini Bisa dia ganti nih lirik ini sesuai dengan apapun yang lagi kelintes di palanya Aldi Tahir ya Dan sejak dirilisnya lagu itu dia konsisten bikin banyak lagu yang secara produksi Ini direkam pake alat musik yang sederhana aja menurut gue Bisa cuma gitaran doang Atau pake keyboard doang Malah di beberapa lagu Gak ada instrumen bassnya Lo bisa dengerin ya Lo dengerin baik-baik Dan pergerakan dia yang paling gong di tahun ini Yaitu di tahun 2023 dia bikin konser cover bawain lagunya Coldplay Yang tiket termahal seharga 100 juta bisa kejual Gila gue gak habis mikir ya Kok bisa luar biasa ya efeknya Aldi Tahir ini Terus gue coba tarik benang merah Bisa dibilang kesamaan antara Bab Namdi bukunya Morgan Housel Dan Aldi Tahir adalah tembak peluru sebanyak-banyaknya Dengan konsistensi dan determinasi yang tinggi Sampai dapet hasil yang besar Yang nantinya akan membuka peruntungan berikutnya Berangkat dari hal ini Gue coba mencerna dan coba menelah Apakah bisa diterapkan strategi ini untuk musisi Dalam merilis karya Apakah cara ini cukup gitu untuk mencapai kesuksesan Yang ditulis di buku The Psychology of Money Jadi gue coba simulasiin dengan dua cara Yang pertama Karena sekarang udah makin gampang Untuk produksi lagu di rumah Sangat mungkin bagi gue Jadi contohnya gue aja ya Untuk rilis misalnya dua lagu dalam satu bulan Tapi semua gue produksi di rumah Sampai proses mixing dan mastering Gue yang ngerjain sendiri Yang kayaknya juga dilakuin semua Aldi Tahir kali ya Nah kayaknya dia ngelakuin semuanya di rumah Tapi gue coba ngajak lo kembali ke tahun 2000an awal Kalau masih inget lagunya Sinden Tosca yang judulnya Kepompong Itu seinget gue Pertama kali lagunya ngehits Juga diproduksi rekaman rumahan Sampai akhirnya diputar dimana-mana Dan barulah diproduksi dengan teknik rekaman yang lebih bagus lagi Sepengetahuan gue Kangen Ben juga ngalamin hal yang sama Demo lagu mereka ya Dengan produksi seadanya Malah yang bikin lagunya diputar dimana-mana Di Lampung Sampai akhirnya diboyonglah mereka ke Jakarta untuk rekaman Dengan label rekaman yang besar Dan tentunya masih banyak juga musisi yang ngalamin kasus serupa Jadi dari sejarahnya aja Ternyata proses produksi gak harus selalu berbiaya tinggi Faktor penentunya kembali ke lagu itu sendiri Disitulah letak magicalnya karya seni Kadang Kepolosan dan ketulusan yang tertangkap waktu rekaman demo Ataupun rekaman kanser aja Ini justru secara rasa bisa kena ke orang lain yang dengerin Tapi ya cara ini Gak jaminan akan pasti sukses juga Nah kalau gue hitung Biaya rekaman di rumah Mungkin RP 0 Alias gratis Atau paling gak Bayar listrik rumah Ini dengan kondisi alat musik udah punya semua ya Kecuali drum Gak apa-apa lah Bisa pake media Nah cara yang kedua Diproduksi dengan rekaman yang lebih proper lagi Mei 2023 Gue bersama kolektif musikal yang namanya Kuap Raya Baru aja rilis single judulnya Berhala Yang cara produksinya Kita lakuin di studio rekaman Dan mixing juga masteringnya diserahin ke ahlinya Seinget gue Untuk produksi berhala Kalau gue totalin biayanya dari rekaman sampai jadi Itu sekitar 5 juta Kalau misalnya sebulan gue rilis 2 lagu Paling gak Gue harus siapin dana 10 juta Yang mungkin masih bisa diskon Kalau rekamannya sekaligus Dalam satu Momen yang sama gitu Jadi gak berjauhan jaraknya Misalnya gue langsung booking 3 hari gitu Jaminan balik modal gak? Belum tentu Pengalaman gue merilis beberapa album Dengan band gue Karena Tra Yang juga bisa didengar Karyanya di semua DSP Kalau dihitung sampai sekarang Belum balik modal Tapi tentunya banyak juga band yang berhasil dengan rekaman biaya mahal Karena gue juga punya anggapan Kalau nih kita mau bikin karya yang bagus Dan mengharapkan hasil yang bagus Ya caranya juga dengan cara yang bagus Alias ya lebih Moda lagi Terbukti di awal tahun 2000an dengan beberapa band besar yang tembus jutaan kopi Karena produksinya juga pastinya gak murah Musik yang diproduksi dengan anggaran besar bisa jadi juga mendatangkan keuntungan yang besar juga Itu yang gue coba terapkan ketika rekaman dan ngerilis berhala Karena sebelumnya gue pernah rilis juga lagu judulnya Buatan Cina Ini cara rekamannya semua gue rekam di rumah Sampai mixing dan mastering gue yang kerjaan sendiri Tapi ya emang unik ya di jaman sekarang ini ya Formulasi untuk rilis karya yang akan berdampak besar secara ekonomis Itu gak ketahuan Metodenya harus seperti apa Gak ada pakemnya Ada lagu yang diproduksi dengan biaya yang besar Ternyata responnya jauh di bawah harapan Sementara Aldi Tahir Dengan caranya yang nyentrik bisa dibilang Dan juga ngirit Ini bisa mencapai hal yang bisa jadi diinginkan oleh banyak musisi Laku panggungnya banyak mungkin ya Singkat gue juga ya El Rumi anaknya Ahmad Dhani pernah bilang Kalau Ahmad Dhani juga pernah kecewa pas dia bikin lagu yang secara produksi menurut dia Sangat berkualitas Eh tapi kok penerimaannya yang gak sesuai harapan dia Sampai akhirnya dia ngerasa Mending bikin lagu yang gak serumit lagu berkualitas yang pernah dia tulis Apakah ini tanda pendengar musik di Indonesia udah gak butuh kualitas Atau sesuatu yang sensasional aja yang dibutuhin Atau ya yang mudah aja buat mereka dengerin Atau juga masyarakat sekarang mau dengerin apa yang sebagian besar orang banyak lagi dengerin Karena takut gak ikutan dalam arus gelombang kehebohan masal alias FOMO Atau ya ini emang seperti yang ditulis di buku The Psychology of Money Kita gak akan tahu mana usaha kita yang berhasil Sebelum kita bisa terus konsisten ngelakuinnya Punya determinasi yang tinggi Dan juga punya kesabaran yang tebel banget nih Sampai nanti berhasil untuk pecah telong Untuk saat ini gue masih aktif berkarya terutama bersama Kuap Raya Dan di bulan Juli 2023 Kuap Raya rilis satu lagu yang baru judulnya Nirnyawa Ini lagu yang menceritakan keresahan gue bagaimana Di masa sekarang semuanya diukur dengan angka Untuk detail lagunya gimana silahkan lo dengerin aja di DSP Dan cara produksi yang gue lakuin adalah dengan cara yang hampir sebagian besar Rekamannya di rumah kecuali rekaman vokal dan juga drum Kita rekamnya di studio Karena kondisi gue sekarang tidak memungkinkan untuk produksi lagu dengan biaya yang lebih tinggi Dibanding rekaman rumah Strategi yang bisa gue terapkan saat ini adalah Dengan perbanyak rilis karya yang caranya ya rekaman dari rumah dulu nih Untuk menekan budget Tapi tetap mengkedepankan kualitas dari lagu yang pertama Yang juga melibatkan rasa dalam penulisannya Gak pengen asalnya rilis juga gue Kalau ditargetin pengennya bisa rilis satu lagu per bulan Karena gue coba menerapkan konsistensi untuk rilis terus Sambil juga mempelajari bagian mana dalam proses produksi musik yang bisa gue improve lagi Dan juga bisa gue improve Nah kayaknya di zaman sekarang batasannya ada di kreativitas aja Ini menurut gue ya Jadi kita harus bisa gali potensi yang dipunya untuk bisa ngakalin kekurangan Misal dari segi biaya Tapi dari secara karya bisa tetap sesuai dengan imajinasi kita Karya gak selalu tentang berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya Tapi seberapa besar rasa yang dipakai untuk menuliskan karya itu sendiri Aduh sedap Karena ya rasa itu salah satu faktor penting juga Jadi kalaupun cara investasi gue ini berhasil mendatangkan nilai ekonomis yang bagus Tidak menutup kemungkinan buat gue rekam ulang lagu yang sama Tetapi dengan biaya yang lebih mumpuni lagi Karena dari sejarahnya juga ya banyak lagu bagus yang direkam kembali dengan aransemen yang berbeda Bisa menemui sukses juga Bahkan bisa lebih sukses dibanding lagu aslinya Pendekatan ini yang akan gue coba dalam bermusik Dan tentunya juga pastinya butuh support Dari temen-temen yang juga suka dengan karya yang udah gue rilis bersama Kuapraya Dan juga bersama Karnatra Tolong ya di support ya Dan untuk menutup konten ini yang selalu gue coba jaga dan tanamkan adalah Gue bermusik karena hal ini adalah salah satu dari banyak hal di dunia ini yang bikin gue bahagia dan senang Semoga nanti gue bisa berbagi kebahagiaan dan kesenangan yang sama kebanyak orang lewat karya musik gue Dan buku ini bisa dibeli Psychology of Money Di link di bawah Terima kasih udah nonton konten gue Kita ketemu lagi sama gue di konten berikutnya Terima kasih udah nonton